Mungkin... Adele dipengaruhi oleh Deyan. Itu udah pasti. Apalagi Adele ini adalah orang yang kaya. Dan gue yakin banget. Deyan pas nyuruh Adele buat support dia. Dan kalo misalnya Adele udah ikut sama Deyan, otomatis Flo dan Olin juga bakal ikut sama mereka semua. Bener kan? Betul. Sebenernya kemaren tuh gue sempet kepikiran buat ngejauhin Marvel. Ya gue pengen aja gitu ngetes dia. Ngetes gimana maksud lo? Ya gue pengen ngetes dia dengan ngejauhin dia. Kalo misalnya dia bener-bener punya perasaan ke gue, dia bakal tetep ngejar gue. Tapi kalo misalnya dia gak ngejar gue, berarti selama ini dia cuma main-main aja sama gue. Saran dari gue sih, tapi lo jangan sampe kaya gue man. Lo inget kan? Kemarennya gue mau sosok jauhin Boy. Tapi pada akhirnya gue nyesel sendiri. Ya untung banget gue gak jadi pergi ninggalin dia. Terus gue harus gimana dong? Aduh. Please, Fah kasih gue aduh face dong. Pala gue blank banget, sumpah. Tapi ya pak, menurut lo yang gue lakuin salah gak? Sebenernya lo tuh gak salah man. Tapi lo juga harus sadar, kalo cowok itu terbiasa mengutamakan logika. Siapa yang lagi diomongin sama Reva dan Amanda? Lo tuh harus tau man, kalo cowok itu sering banget susah buat ngertiin emosi dan perasaan cewek. Dan itu yang sering banget bikin salah paham. Jadi maksud lo cowok itu gak peka? Sebenernya bukan gak peka sih man. Tapi emang mereka gak ngerti aja apa yang kita rasain. Makanya kita tuh kadang emang harus jelasin sejelas-jelasnya apa yang kita rasain supaya semuanya jadi clear. Ya tapi sebenernya gue pengen dia langsung ngerti aja gitu apa yang gue mau. Iya gue juga sering mikir kayak gitu sih. Tapi pada akhirnya gue sadar, kalo gue harus lebih sabar dan gue juga harus ngalah. Gue yakin kok kalo lo secara pelan-pelan jelasin ke dia, pasti pada akhirnya dia juga bakal ngerti. Sebenernya gue tuh takut baper sih. Kalo gue masih tau dia sebenernya apa yang gue rasain. Maksud lo? Lo tau kan Fa? Gue punya trauma. Ya gue takut ketika gue udah bisa ngebuka hati gue, dan gue udah jatuh terlalu dalem, gue takut disakitin dan diselingkuhin lagi. Wajar banget kok kalo masih khawatir. Tapi lo juga harus belajar buat buka hati dan lo harus belajar buat percaya sama dia. Ya karena kalo lo ragu terus lo mundur, dan one day lo nyadar kalo ternyata lo gak bisa hidup tanpa dia, ya lo bakal nyesel banget. Karena semuanya udah terlambat. Gue sebenernya pengen banget kayak lo sama Boy. Kalian berdua tuh saling mencintai, saling percaya satu sama lain. Sampai gak ada siapapun yang bisa misahin kalian. Ya tapi gue sama Boy bisa dititik ini karena kita juga udah ngelewatin proses yang panjang banget man. Ya lo tau sendiri kan, kemarin aja gue nyaris banget ninggalin dia buat pergi ke Aussie. Gue juga pengen lo bisa bahagia man. Makanya gue pengen lo jangan sampe ragu kalo lo emang beneran cinta sama dia. Ya kalo emang lo belum siap buat langsung nyatain perasaan lo ke dia, it's okay. Tapi yang penting lo harus bisa nunjukin perhatian lo ke dia. Supaya dengan cara itu dia juga bisa tau kalo lo sebenernya juga punya perasaan yang sama kayak dia. Guys, gue minta kalian semua buat latihan supaya kalian semua lebih kuat, oke? Ah. Ah, usah kak. Mendingan gue bawa lo aja ke rumah sakit, biar lo bisa dirawat. Gak perlu. Gue bisa ngobatin luka gue sendiri. Gue minta maaf banget bro. Gara-gara lo bantuin adek gue, lo malah jadi kayak gini. It's okay. Ini karena gue suka sama Ade lo. Tapi gue belum berani ngomong gue harus berusaha nunjukin kalo gue perhatian sama Amanda. Gue jadi benci banget. Sama Adele, all in dan flow. Dan gue heran sama Adele. Kenapa dia malah lebih pro ke dia? Padahal sebelumnya dia kenal baik sama gue kan. Bahkan kita sempet latihan barang sama mereka semua kan di tempat bank badar. Dan ada lo juga. Mungkin. Adele dipengaruhi oleh dia ya? Itu udah pasti. Apalagi Adele ini adalah orang yang kaya. Dan gue yakin banget. Deanne pas nyuruh Adele buat support dia. Dan kalo misalnya Adele udah ikut sama Deanne, Otomatis flow dan all in juga bakal ikut sama mereka semua. Bener kan? Betul. Bang. Tinggarkan di tempat lain. Bang. 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 Nik. Halnya Mondi ninggalin gue tadi, lu juga sih, bukan actingnya lebih jago kayak lebih apa biar Mondi tuh lebih panik sama gue. Ya ampun Del, tadi lu dilihat sendiri nih ya, karena cuma pura-pura pingsan, harusnya lu liat dong gue udah seheboh apa tadi. Ya karena memang Mondinya aja ada urusan, makanya dininggalin. Ya orang lagi ngomong, lu bisa usaha lagi buat deketin Mondi Del. Lu jangan nyerah gitu aja dong, lagian disini juga ada gue sama Olin yang bantuin lo. Ya iya sih, tapi tuh harusnya nih ya, Mondi tuh lebih mentingin gue daripada mentingin yang lain tuh. Kan gue belah mencengoknya Mondi. Ya kayak mau gak bakalan ketemu lagi sama Mondi sih, udah tenang aja. Masih banyak hari esok, pantai. Sekarang udah gue beres masalah ini, gue akan telepon Adele. Oke, lu telepon ya? Oke sekali ya? Siapa tau mau dia yang telepon? Apa dia? Coba aja gak tuh? Siapa? Halo. Halo Adele. Gue mau ngomong sama lo. Mau aja. Gue heran sama lo. Kenapa lo bisa pro ke Deyan? Padahal sebelumnya kita udah pernah deket. Bahkan kita sempet ngobrol bareng-bareng di cafe. Apalagi lo inget lo. Kita pernah latihan bareng juga di tempat pan badar buat pilihan diri. Lo sendiri gak ngasih tau ke gue kalo lo mau pecah geng sama Deyan? Lo pake bikin geng serigala baru lagi. Kan it's mean lo tuh gak ngehargain gue sebagai member. Ya kan? Ya itu berarti gue all in sama lo tuh gak penting kan? Ya berarti lo harusnya gak usah komplain dong kalo gue lebih pro ke Deyan daripada ke lo. Oke. Gue gak masalah lo mau join sama gengnya Deyan. Dan gue gak akan masalah lo juga buat join ke geng gue. Tapi satu hal yang harus lo inget. Gue gak mau lo disuruh sama Deyan buat nyakitin adek gue. Karena gimana pun juga dia adek gue. Dan gue gak mau lo nyakitin apalagi sampe nyerang dia. Paham. Ya tapi kalo misalnya Amanda itu salah gue gak mungkin dong belain Amanda. Kalo Deyan sampe nyerang Amanda itu berarti dia nunjukin leadershipnya dia tuh lebih bagus daripada lo. Lo jangan pernah bagain Deyan. Dan gue minta lo sekarang juga jauhin Amanda. Terus menurut lo. Gue bakal nurut gitu sama lo. Gue bakal mau diperintah sama lo. Udah deput lo tuh gak usah bos ini. Eh bocil deh. Hah. Sip. Tidak. 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 Terima kasih.